Kita ke sorotan lainnya saudara, setelah ditangkap dalam kasus narkoba, pesinetron Amar Zoni menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, Amar Zoni dinyatakan positif menggunakan sabu dan ganja. Usai berstatus tersangka dalam kasus kepemilikan sabu dan ganja, pesinetron Amar Zoni menjalani tes kesehatan dan urin di Unit Kedokteran dan Kesehatan Pori di Pores Jakarta Barat. Dalam pemeriksaannya, setelah 18 menit, polisi mengungkapkan hasil pemeriksaan Amar Zoni dinyatakan positif mengonsumsi sabu dan ganja. Hasil pemeriksaan kesehatan di klinik Pori, saudara Azad dalam keadaan sehat dan urinnya positif THC, amfetamin, dan metafetamin. Dan ini berarti tersangka Azad positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Selanjutnya kami masih melakukan pemeriksaan dan kami masih mencoba mengembangkan kasus ini sampai siapa lagi pemasok yang ada yang memasok barang ke tempat ini. Dari hasil pengembangan, polisi membekuk pemasok narkoba terhadap sinetron Amar Zoni di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pria berinisial AK ditangkap saat hendak melarikan diri di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Selain pelaku, polisi turut menyita satu paket ganja dari dalam kamar Indekos pelaku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.